Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Randi di channel Randi Art 94 Video kali ini kita akan membuat kapal rumah sakit Indonesia Untuk kali ini kita siapkan potongan kardus untuk bodi kapalnya Panjang bawahnya 30 cm Dan untuk panjang atasnya ini ya Bisa teman-teman lihat disini ukurannya 33 cm Untuk lebar tengahnya ini 4 cm saja Dan untuk bagian tengahnya ini ya Ada sedikit potongan lubang ya Untuk tingginya 1 cm Dan untuk lebar potongannya ini 4 cm saja Dan untuk bagian lain bolong-bolong ini teman-teman sesuaikan saja dengan apa yang sudah saya buat ini ya Oke sekarang untuk bodi kapalnya ini kita akan siapkan Nah disini untuk bagian depannya kita patah tekuk dulu seperti ini ya teman-teman Nah ini pada bagian depannya kita patah tekuk Kita siapkan ini 2 potong ya Nah untuk bodi bagian kiri dan juga bodi bagian kanan Oke selanjutnya kita siapkan potongan kardus untuk geladak kapalnya ya Disini untuk ukuran geladak ini bisa teman-teman lihat Untuk panjangnya sendiri disini panjangnya 32 cm Dan juga untuk lebarnya 6 cm Untuk bagian depan geladaknya ini kita bolongkan seperti ini ya Oke Selanjutnya kita siapkan lagi potongan kardus untuk bodi bagian bawah Dari kapal rumah sakitnya Disini kita siapkan potongan kardus Dengan ukuran bisa teman-teman lihat disini Panjangnya 29 cm dan lebarnya 4,5 cm saja Oke teman-teman selanjutnya untuk mempermudah kita Menyatukan setiap bagian bodi kapalnya Disini kita siapkan lem plaster ya Potongan kecil saja lem plasternya Disini kita akan tempel lem plaster ini Pada setiap bagian dari bodi kapalnya Untuk kita tempelkan sementara saja Agar bisa menyatu Kemudian nanti kita akan Rekatkan dengan lem tembak ya Agar bisa merekat lebih kuat tentunya Simak terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah selanjutnya disini Kita tutup pada bodi bagian belakang ini ya Kita tutup menggunakan potongan kardus Tentu saja ukurannya menyesuaikan saja dengan lubangnya ya Oke langsung saja disini kita pasang Oke teman teman untuk bodi kapal rumah sakit indonesianya sudah jadi seperti ini ya Selanjutnya kita akan membuat anjungan kapalnya ya Disini kita siapkan potongan kardus Ini ukurannya bisa teman teman lihat ya Untuk bagian atas panjangnya 13 cm Untuk bagian depan ini 4 cm Ya dan juga untuk bagian potongan tengah ini Lebarnya 4 cm dan Untuk tingginya 1,5 cm saja Jadi bentuknya seperti ini ya Kita siapkan ini Dua bagian ya Untuk bagian kiri dan juga kanan Kemudian juga selanjutnya kita siapkan potongan kardus Untuk penutup atas anjungan kapalnya Dengan ukuran atas ini ya 13 cm Dan juga untuk labernya ini 6 cm saja Selanjutnya kita siapkan potongan kardus lain ya Untuk bodi bagian belakang anjungannya Untuk bagian atas ini ya Bisa teman teman lihat 6 cm dan ini 4 cm ya Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya Kita letakkan dulu Satu lagi kita siapkan juga dengan ukuran yang sama Oke selanjutnya kita akan Satukan setiap bagian ini ya Simak terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke teman teman Untuk anjungan kapalnya sudah jadi ya Kurang lebih seperti ini bentuknya Langsung saja disini kita pasang ya Kita gunakan lim tembak Agar bisa merekat lebih kuat tentunya Oke selanjutnya disini kita siapkan potongan kardus Kita akan membuat ruang kemudi Untuk kapal rumah sakit indonesianya ya Disini kita siapkan potongan kardus yang sudah kita buat sebelumnya Dengan ukuran panjangnya ya 5 cm saja ya Bisa teman 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 lihat disini Dan ukuran sampingnya ini panjangnya 2,5 cm Dan untuk tingginya 1 cm saja Kemudian kita siapkan juga disini penutup atas ruang kemudinya Ya bentuknya seperti ini ya Teman teman bisa lihat saja disini Untuk lebarnya ini 5,5 cm Dan panjangnya 6 cm Bentuknya teman teman tiru saja Apa yang sudah saya buat seperti ini ya Oke Selanjutnya disini kita akan memasang ruang kemudinya Simak terus videonya Sub indo by broth3rmax Oke teman teman selanjutnya disini kita akan memasang antena dari kapal rumah sakit indonesianya ya Disini kita sudah siapkan untuk antenanya seperti ini ya bentuknya Langsung saja disini kita akan pasang di atas ruang kemudinya Selanjutnya disini kita akan pasang beberapa aksesoris lainnya ya Oke simak terus videonya Oke teman teman langkah selanjutnya Selanjutnya kita akan mengecat Dari kapal rumah sakit indonesianya Disini kita gunakan cat berwarna abu-abu ya Campuran antara cat putih Dan juga kita campurkan Dengan sedikit cat hitam Dan kita aduk ya Sehingga menjadi abu-abu warnanya Langsung saja disini kita oleskan catnya Secara merata Pada bagian kapal rumah sakit indonesianya Oke Terima kasih telah menonton! Nah teman teman selanjutnya kita akan membuat penomoran pada lambung kapalnya ya Disini kita gunakan cat berwarna putih Langsung saja disini kita tuliskan saja ya Penomoran pada lambung kapalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman teman selanjutnya jangan lupa disini kita akan menempel lambang palang merahnya Yang sudah kita buat pada potongan kertas putih ya Untuk membuatnya silahkan gunakan spidol berwarna merah Kemudian ini kita akan menempel pada bagian kapal rumah sakitnya Nanti juga kita akan menempel pada bagian samping kanan dan juga samping kirinya Nah teman teman-teman jangan lupa kita tulis inisial channel kita Pada karya yang kita buat ini tentunya Di sini kita tulis RA94 singkatan dari Randi Art 94 Bagi teman teman yang membuat karya ini di rumah Tentunya kalian bisa menuliskan nama kalian sendiri pada karya yang kalian buat Informasi untuk teman-teman semua miniatur kapal yang kita buat kali ini Bernama kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widiodiningrat 992 Kapal ini dibuat pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2022 Nah itulah sedikit informasi buat teman teman yang menonton video ini Mengenai miniatur kapal yang kita buat kali ini Terima kasih buat teman teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel ini Buat teman teman yang sudah menonton dan belum subscribe Silahkan subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar teman teman tidak ketinggalan video video terbaru yang saya upload di channel ini Like jika teman teman suka dengan video ini Share kepada teman teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat Oke terima kasih buat teman teman semuanya yang sudah menonton Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax